Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebagai rule model di Indonesia, yaitu adanya di Bojoloboro 3, 2, 1 Nah, saya mau nanya nih Bener-bener mahasiswa RPL kah atau enggak? RPL itu apa sih? Rekon-rekesisi pembelajaran tau Artinya apa? Artinya? Sahabat desa biar tau, artinya apa? Penghargaan-penghargaan terhadap Apa yang sudah kita kerjakan selama 5 tahun Dan diteruskan ke dalam pendidikan formal Oke, keren sekali Berarti udah paham ya untuk RPL itu sendiri Halo sahabat desa, kali ini Tim Anjang Desa berada di Kabupaten Bojoloboro Nah, di belakang saya ini Sedang ada perayaan Fun Work Hari RPL Desa Teman-teman sahabat desa tau gak apa itu RPL Desa? Nah, RPL Desa itu merupakan Rekonisi pembelajaran lampau Yang merupakan pengakuan Atas capaian kinerja Perangkat desa Gimana keseruan Fun Work hari ini? Yuk ikutin saya Ya, sangat anusias sekali Bu Untuk pengalaman yang menambah wawasan ke Jepang kita Untuk menjelirkan tugas yang ada di desa Keren sekali ya Pak program RPL nih Gimana rasanya setelah berkuliah di UNESA Sebagai mahasiswa RPL Yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Desa dengan UNESA Jadi gini Untuk program RPL Desa ini Sangat-sangat diharapkan oleh semua perangkat jahat Gimana usia-usia yang sementara Seperti saat dan teman-teman Masih bisa kesempatan untuk berkuliah Untuk teman-teman yang mengikuti RPL Mari kita mengikuti program RPL ini Karena ini sangat menguntungkan bagi kita Dan untuk memajukan desa Kalau ingin mengikuti program RPL Gimana caranya? Saran saya Jadi kalau ingin mengikuti RPL seperti kita Saya salingkan untuk ke UNY Keren, UNY keren ya Dan untuk teman-teman desa memang kita harus Jadi pendidikan manusia yang berkuliah Pendidikan, karena kita punya potensi disitu Bapak, bagaimana sih Pak rasanya sudah ikut dalam penjelanggaraan Hari besar RPL Desa? Ini suatu kebanggaan ya Karena ini merupakan ibadah terbesar pertama Yang kita lakukan oleh BPSM Sebuah penerbangan yang sedang berharga Mudah-mudahan acara pelaksanaan RPL ini semakin sukses Berjalan lancar Dan mudah-mudahan kedepannya Banyak bapak-bapak yang merasakan oleh Seluruh penjelanggaraan desa Seluruh penanggaraan desa Yang mengikuti acara program RPL Desa ini Oke, keren sekali Bapak Bapak ada pesan-pesan kah untuk sahabat desa di rumah Mungkin untuk penjelanggaraan RPL Atau mungkin Bapak mau mengajak sahabat desa Yang belum mengikuti RPL ini? Oke, mungkin untuk sahabat desa Ayo bersama-sama Ikuti perangkat desa Yang diselenggarakan oleh Pemimpinan Desa Yang di inisiasi oleh BPSM Pemimpinan Desa Sepanggulia dan Pemimpinan Pemimpinasi Mari kepada seluruh perangkat desa Maupun para pendamping desa Untuk mengikuti program tersebut Karena ini sangat bermanfaat sekali Pendidikan itu tidak mengenal usia Usia berapapun pendidikan adalah Merupakan suatu hal yang memang sangat membanggakan ya Apalagi ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa ini luar biasa sekali Rupakan punggiri dan kita tinggal betul-betul mengikutinya Oke, bagi teman-teman perangkat desa Kemudian kepala desa, bundes dan pendia desa lainnya Yang belum mengikuti program RPL Desa Kami sangat menyarankan untuk Ayo segera ikut program RPL Desa Baik untuk jenjang S2 yang akan datang Maupun mungkin nanti jenjang S1 yang mungkin akan dibuka kembali Terima kasih Gimana sih kesan dan perasaannya mengikuti RPL Desa yang sudah diselenggarakan oleh Kementerian Desa dengan Universitas Negeri Yogyakarta? Sangat jenang karena kita kan kuliahnya itu santai Jadinya enggak terlalu jenang Oke oke, berarti sama semua nih jawabannya Agak santai ya kalau di kuliah Kalau tugas-tugas tetap ada tentu ya Ini juga harapan kami menangani kualitas dari perangkat desa Perangkat desa, juga meningkat ya Pak ya Ayo ke desa Ayo ke desa Terikutnya Ayo ke desa 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 Menurut Bapak, kesempatan berkuliah di RPL ini seperti apa? Ya, menurut saya satu program yang sangat bagus dari Ibu Bupati untuk meningkatkan SDM khususnya di Kabupaten kita, Bupaten Bujonegoro. Jadi ada kesempatan untuk meningkatkan kapasitas. Sebagai aparatur desa kah di desanya Bapak? Ya, saya Kepala Dusun di Desa Taplan. Ada yang dirasa, ada perubahan nggak Pak selama Bapak mengikuti pekuliahan sebelumnya? Ya, tentu ada. Jadi wawasan kita itu jauh lebih mengerti lah untuk bagaimana cara pemberdayaan di desa dengan teori-teori yang ada mungkin kita, yang dipelajari di UNY. Saya di Fisiologi UNY, Universitas Yogyakarta. Sudah semester berapa Pak sekarang? Sekarang semester 4. Semester 4 ya? Semester 3, itu ke-34 ya? Kemarin, 4 ya? 4 ya, betul, 4. Untuk direkognisinya berapa SKS Pak? 72 kalau nggak salah. Itu hasil-hasil pemberdayaan Pak selama bekerja sebagai ini ya? Ya, betul. Saya desa, desa bisa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.